Sementara itu saudara, polisi menangkap tiga pria yang mengaku wartawan di Brebes, Jawa Tengah. Ketiganya dilaporkan karena memeras petani. Ketiga orang yang mengaku wartawan ini ditahan di Polsek, Paguyangan setelah dilaporkan memeras petani di desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Brebes. Ketiganya meminta uang kepada seorang warga sebesar 15 juta rupiah. Ketiganya mengancam akan mempidanakan korban karena menggunakan air milik PDAM untuk menyirami tanaman. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Mereka ketika pun tersebut yang mengaku wartawan mendatangi korban, dia berkait dengan penggunaan air yang untuk mengairi dan untuk menyirami tanaman. Dan mereka dihancam dengan pasal tertentu. Akhirnya dia menjanjikan sesuatu hal untuk memberikan sesuatu kepada mereka. Ini berupa uang. Mereka meminta berapa, Pak? Tadinya 15 juta, terkumpulir dia sanggup 10. Dan sudah diberikan 2 juta dulu, 8 juta yang berikutnya.